Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Yang sampai saat ini masih sabar menunggu Yang belum cair Bantuan PKH Tahap Kedua Maupun PPNT Tahap Kedua Senilai Rp400.000 Untuk alokasi bulan Februari dan Maret Para KPMPKH dan PPNT Yang merasa belum cair ini Diharapkan untuk tetap bersiap besok Saya doakan semoga uang bantuan PKH Tahap Kedua Maupun PPNT Tahap Kedua anda Semoga akan menyusul cair besok Kartu KKS Merah Putih anda Semoga akan ada kejutan Ada saldo bantuan yang masuk Para KPM saya himpau untuk jangan terburu-buru dulu Untuk mengecek KTM Sebaiknya menunggu informasi pencairan dari pendamping masing-masing Saya ucapkan selamat terlebih dahulu Bagi KPMPKH dan PPNT Yang sudah cair bantuannya pada hari ini Cairnya melimpah Tidak berkurang sama sekali Segera manfaatkan uang bantuan dengan sebaik mungkin Dan uang bantuan PKH dan PPNT Tahap Kedua Apabila sudah cair besok Ini jangan sampai digunakan untuk membeli rokok Maupun untuk membeli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok Seperti kosmetik, pulsa Maupun barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya Bagi anda KPMPKH dan PPNT yang sampai saat ini belum cair Harap bisa bersebar Karena proses pencairannya ini dicairkan bertahap Tidak bisa cair serentak Pencairannya akan ada beberapa termin pencairan Sampai menjelang lebaran Idul Fitri nanti Di bulan April mendatang Dan berikut ada informasi terbaru yang harus diketahui Bagi anda KPMPKH dan PPNT Tahap Kedua Untuk besok Dan ini terkait kabar terbaru Sudah sampai sejauh mana Pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap Kedua Dicairkan Dan kira-kira Besok daerah-daerahnya mana saja Yang terpantau akan lanjut dicairkan Untuk bantuan PKH dan PPNT Tahap Kedua Pada bulan Maret yang berkah ini Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal Paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama Para KPM sayang himbau terlebih dahulu Ketika pencairan di kartu KKS Merah Putih Besok Pencairan PKH dan PPNT Tahap Kedua Dipastikan kartu KKS ini wajib dipegang sendiri-sendiri Oleh KPM PKH dan PPNT Disimpan sendiri kartu KKSnya Jika KPM kartu KKS dipegang oleh pendamping Ataupun oleh orang lain Harap segera diambil kartu KKSnya Ini mengantisipasi terjadinya potongan-potongan yang tidak jelas Atau bungutan liar Dan hal ini merugikan si penerima manfaat PKH dan PPNT Supaya bantuan bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan Kemudian himbauan yang kedua Dipastikan para KPM PKH dan PPNT Pada saat pencairan PKH dan PPNT Tahap Kedua Besok Dipastikan para KPM ini menerima bantuan secara utuh Tidak ada potongan-potongan Dan KPM PKH dan PPNT ini juga harus mandiri Mengambil uang bantuan sendiri Supaya tidak ada potongan-potongan yang merugikan penerima manfaat PKH dan PPNT Mari kita sama-sama doakan bagi Anda KPM PKH dan PPNT yang belum cair Bantuannya di tahap kedua Semoga besok bantuan di daerah Anda akan segera menyusul cair Amin ya robbal alamin Kemudian terpantau untuk besok pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap Kedua Ini masih akan dicairkan Baru bagi para KPM yang sudah masuk di dalam data bayar SP2D Ini siap-siap besok Proses pencairannya masih akan dilanjut dicairkan bertahap Di berbagai daerah Di wilayah 1, wilayah 2, maupun di wilayah 3 Saya selalu kembali doakan Semoga besok uang PKH dan PPNT Tahap Kedua Anda Akan menyusul cair Semoga ada keajaiban saldo kartu KKS Merah Putih Anda Semoga besok sudah mulai terisi Amin ya robbal alamin Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya